Intro Halo Sobat AdSense Salam Pintar Berjumpa lagi dengan Kak Ilham Tutor Bahasa Indonesia AdSense.id Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal Simak UI Tahun 2019 Kalian sudah siap? Intro Ya, kita langsung ke soal yang pertama ya Oke, soal pertama ini pertanyaannya Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nanti kita melihat teksnya Ingat, ringkasan Ringkasan itu apa? Ringkasan adalah informasi penting yang ada di dalam teks Nah, kalau misalkan kita lihat teksnya Jadi kita lihat dulu teksnya Teksnya bentuknya hanya satu paragraf atau dua paragraf atau mungkin lebih dari dua paragraf Kalau misalkan lebih dari mungkin antara dua, tiga, empat gitu ya Kita harus cari dulu masing-masing informasi penting di dalam paragraf itu Nah, informasi penting di dalam paragraf itu apa? Informasi penting di dalam paragraf itu adalah gagasan pokoknya, intinya Nah, kita harus lihat inti-intinya dari masing-masing paragraf Kemudian digabungkan jadi satu Nah, itulah menjadi ringkasan Kita langsung ke teksnya ya Ya, kita baca dulu Kita baca dulu Pelan-pelan tidak apa-apa ya Oke, perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker dua kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut Ya, jadi intinya adalah apa namanya ada penelitian bahwa yang menunjukkan risiko terkena kankernya itu dua kali lebih tinggi Kemudian yang ke kalimat ketiganya Risiko kanker yang tinggi ini disebabkan adanya radiasi kosmik Nah, kalimat keempat Memakai baju astronot yang lebih tebal tidak akan menyelesaikan masalah Nah, paragraf satu ini ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang bahwa kalau misalkan melakukan perjalanan ke Mars itu akan mengakibatkan risiko terkena penyakit kankernya itu dua kali lebih tinggi meskipun sudah memakai baju astronot Kemudian ke paragraf yang kedua Di paragraf yang kedua mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya Model lama tersebut menyatakan bahwa sel stem kanker yang teradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi Nah, sementara itu pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan resiko kanker untuk sel bystander Ya, kemudian yang berikutnya kalimat setelahnya Dengan demikian ada efek turunan yang sulit dihindar Ya, dihindari sebenarnya kalimatnya ya Kalau misalkan kita lihat dari paragraf kedua Paragraf kedua ini menjelaskan tentang apa namanya lebih detail lagi tentang kenapa itu bisa menimbulkan resiko kanker gitu kan Karena di dalam kalimat lima itu mereka menemukan bahwa model resiko yang sebelumnya dijadikan belum lengkap Kemudian model lama tersebut menyatakan bahwa sel stem kanker yang teradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi Sementara itu pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan resiko kanker untuk sel bystander Jadi di paragraf kedua itu mengungkapkan bahwa Oh, apa namanya di sel di apa namanya model baru atau penemuan yang terbaru itu menjelaskan bahwa ada kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan resiko kanker itu Nah dari situ dari dua paragraf ini informasi penting itu kemudian kita dijadikan dan digabungkan menjadi satu menjadi ringkasan Oke kita lihat ke ringkasannya Oke kalau yang A Kalau yang A itu astronot yang melakukan perjalanan ke Mars berisiko terkena kanker dua kali lebih tinggi karena adanya radiasi kosmik Nah ini salah kenapa karena ini hanya ada di dalam paragraf satu paragraf duanya inti dari paragraf duanya itu gak dimasukkan berarti kita langsung eliminasi saja ya untuk yang A itu bukan ringkasannya kemudian yang B resiko kanker yang akan dialami oleh astronot yang melakukan perjalanan ke Mars menjadi lebih tinggi akibat adanya efek turunan yang sulit dihindari nah apa namanya ini bisa tetapi kayaknya kurang lengkap ya kurang lengkap lebih tinggi oke lebih tinggi oke terus akibat adanya efek turunan yang sulit dihindari itu kayaknya kurang 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 lengkap disitu ya oke kemudian yang C perbedaan utama perhitungan resiko kanker pada model lama dan model baru dalam perjalanan ke Mars terletak pada kemungkinan kerusakan berat pada sel nah ini hanya dijelaskan di dalam paragraf ke kedua paragraf satunya nggak disinggung berarti juga bukan sebagai ring ringkasannya kemudian yang D penelitian telah menemukan bahwa perjalanan ke Mars berisiko tinggi bagi para astronot dengan adanya kemungkinan terkena serangan kanker ya tapi ini yang D juga nggak menjelaskan yang inti dari paragraf ke kedua ya kemudian yang E kita lihat apakah jawabannya lebih lengkap daripada yang B atau tidak yang E perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker dua kali lebih tinggi oke karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan ke Mars pada model lama ada koreksi perhitungan model risikonya benar tidak benar karena di dalam paragraf kedua itu dijelaskan tentang penemuan yang baru atau model terbaru yang menjelaskan bahwa ada apa namanya risiko kankernya itu lebih tinggi ternyata nah antara B dan E itu ternyata lebih lengkap yang yang E lebih jelas yang E maka jawabannya untuk soal yang ini adalah yang yang E ya baik kita ke soal ke berikutnya soal berikutnya ya oke gagasan pokok kalimat 8 nah ini yang ditanyakan adalah gagasan pokok atau gagasan utama kalau ngomongin gagasan utama kalimat berarti yang kita cari apa yang kita cari adalah inti kalimatnya inti kalimat itu terdiri dari subjek predikat dan objek kalau misalkan kalimatnya bentuknya adalah kalimat transitif tapi kalau kalimatnya bukan transitif cukup subjek dan predikat saja oke kita tulis dulu kalimatnya ya sementara itu sementara itu pada model baru pada model baru turut dihitung turut dihitung kemungkinan ya turut dihitung kemungkinan kerusakan berat kerusakan berat kerusakan berat pada sel pada sel yang akan meningkatkan ya meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander ya ini huruf miring ya oke sementara itu ini kan konjungsi oke ini konjungsi ya itu kata sambung jadi abekan saja kalau konjungsi antar kalimat kemudian pada model baru nah pada model baru ini apa pada model baru adalah keterangan kemudian turut dihitung nah turut dihitung ini apa nih turut dihitung nah ini fungsinya sebagai prepredikat nah fungsinya sebagai predikat kemudian kemungkinan kerusakan berat pada sel kemungkinan kerusakan berat pada sel ini satu frasa nah kemudian disini ternyata ada kata yang berarti yang di belakangnya itu gabung jadi satu yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel by standar berarti ini nyambung dari dari awal gitu ya dari kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel by standar ya nah disini berarti subjeknya ya ini kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel by standar Ya, turut dihitung Ini adalah predikat dan subjeknya Nah, intinya ini Berarti intinya ini dan ini Nah, tetapi Biasanya kalau mencari inti kalimat itu Apa namanya Ini kan frase yang di subjeknya Ini kan terlalu panjang ya Terlalu panjang Kalau terlalu panjang kita Kita perpendek Perpendek dengan apa? Nah, tadi kan ada kata yang di sini ya Kata yang itu kan berarti di sini sebagai penjelas saja kan Berarti ini dihapus saja Atau ini dihilangkan saja yang ini Nah, yang ini dihilangkan Karena fungsinya hanya sebagai penjelas saja Berarti turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel Nah, mana nih jawaban yang mendekati ini? Apakah yang A model baru menghitung kemungkinan kerusakan berat? Nah, sudah berbeda struktur Ininya pasif Di situ aktif Jadi, beda ya Kemudian yang B Kerusakan berat pada sel Meningkatkan resiko kanker Nah, malah tidak berhubungan dengan kalimatnya Gitu kan Berarti yang B juga salah Kemudian yang C Kemungkinan kerusakan berat pada sel Kemungkinan kerusakan berat pada sel Oke Dihitung Turut dihitung Dihitung Sama ya Nah, di sini yang bagi yang C Turutnya itu dihilangkan Boleh Karena apa? Karena inti dari frase turut dihitung itu adalah Dihitung Jadi, benar untuk yang C Kemudian yang D Model baru meningkatkan resiko kanker Ini Sah Salah Tidak berhubungan dengan Apa namanya Tidak berhubungan dengan kalimatnya Berbeda gitu ya Kemudian yang E Bystander meningkatkan kemungkinan kerusakan berat Bystander Meningkatkan kemungkinan kerusakan berat pada sel Strukturnya juga jadi berubah Jadi, salah Jadi, yang benar memang yang C Kemungkinan kerusakan berat pada sel Dihitung Ya, oke Kita ke soal yang berikutnya ya Nah, soal yang berikutnya adalah Penggunaan kata sambung yang salah Penggunaan kata sambung yang salah Terdapat pada Nah, yang mana nih kata sambungnya Kata sambung Kata sambung masih ingat ya Kata sambung ada Agar, supaya, karena Ya, oleh karena itu Dengan demikian, jadi Yang sejenis itu adalah kata sambung Oke, kita langsung ke soal yang Yang A Sorry, pilihan ganda yang A ya Kalimat 2 Penelitian terbaru menyebutkan bahwa Ya, penelitian terbaru menyebutkan bahwa Ada peningkatan risiko kanker Dua kali lebih tinggi Bagi astronot yang melakukan Penelitian ke planet merah tersebut Nah, mana ini kata sambungnya Kata sambungnya adalah Bahwa dan yang Nah, kata bahwa di sini apakah salah? Ada yang salah? Tidak Penelitian terbaru menyebutkan Bahwa ada peningkatan Salah? Tidak Benar Ya, kemudian yang di situ Bagi astronot yang melakukan perjalanan Ada yang salah? Tidak ada yang salah Itu lebih jelas Ya, lebih mudah dipahami malah Justru ya Oke, kemudian yang B Mereka menemukan bahwa Ya, mereka menemukan bahwa Model resiko yang sebelumnya Dijadikan perdoman Belumlah lengkap Ya, mereka menemukan Bahwa model resiko yang sebelumnya Dijadikan perdoman Belumlah lengkap Ada yang salah? Bahwa Bahwa ya Ini di sini kan kalimat Di kalimat 5 ini Bahwa dan yang Nah, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah Kemudian yang C Kalimat 6 Apalagi model itu Selama ini dijadikan Perdoman oleh NASA dan Grup lainnya Nah, di sini Kata sambungnya apa? Kata sambungnya adalah Apalagi sama dan Apalagi sama dan Kalau misalkan kita lihat dan di sini Dan kita coba Lihat dulu dan ya NASA dan grup lainnya Ada yang salah? Tidak ada yang salah Nah, apalagi Nah, apalagi ini kan berarti Konjungsinya Konjungsi antar Kalimat Berarti harus merujuk Ke kalimat sebelumnya Nah, kebetulan Di kalimat yang B Itu kalimat 5 Berarti kita bisa Apa namanya Kita lihat di kalimat 5 dan 6 ini Kalimat 5 bilangnya Mereka menemukan bahwa Model resiko yang sebelumnya Dijadikan perdoman Belumlah lengkap Apalagi Model itu selama ini Dijadikan perdoman oleh NASA dan grup lainnya Kira-kira ada yang ganjal gak Kalimatnya Atau maknanya Mereka menemukan bahwa Model resiko yang sebelumnya Dijadikan belumlah lengkap Apalagi Model ini Dijadikan perdoman oleh NASA dan grup lainnya Apalagi itu kan Istilahnya melebihkan ya Apa namanya Menegaskan Di kalimat sebelumnya Kalau disini Sepertinya bukan seperti itu Maknanya Tetapi disini malah Mungkin malah Lebih mempertentangkan Jadi mereka menemukan bahwa Model resiko yang sebelumnya Dijadikan perdoman Belumlah lengkap Ya Padahal Nah harusnya Padahal ya Padahal Model itu selama ini Dijadikan perdoman oleh NASA dan grup lainnya Jadi Apalagi disini Kurang tepat Seharusnya Kita bisa ganti dengan kata Sambung Pa Padahal Ya Kemudian yang D Yang D Model lama tersebut Menyatakan bahwa Sel stem kanker yang Teradiasi Hanya berdasarkan Kerusakan Sel langsung dan Mutasi Ya Sel langsung dan Mutasi Dan Bahwa disini Tidak ada yang salah Yang disini Juga tidak ada yang salah Dan juga tidak ada yang Yang salah Oke Kemudian yang E Sementara itu Pada model baru Turut dihitung Kemungkinan Kerusakan berat Pada sel Yang akan meningkatkan Resiko kanker Untuk sel Bayi standar Nah disini Konjungsinya apa Atau kata sambungnya Sementara itu Dan yang Dan yang Nah Sementara itu Benar atau salah Benar Karena di kalimat Sebelumnya Di kalimat ketujuh Itu ngomongin tentang Model lama Nah sekarang Dia mau ngomongin tentang Model baru Jadi Dipakaikan Kata sambung Sementara itu Ya Sementara itu Pada model lama Kemudian Sementara itu Pada model baru Jadi tidak ada yang Salah Untuk Yang disini Pada sel Yang akan meningkatkan Risiko juga Tidak ada yang Salah Jadi untuk Yang soal Yang ini Adalah Jawabannya Yang C Kalimat 6 Sobat Adsen Demikianlah Pembahasan mengenai Soal Simak UI Tahun 2019 Semoga dapat dipahami ya Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Pintar Sekian Sobat Adsen Untuk video pembelajaran Hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar Berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat Adsen juga bisa Mengunjungi Adsen.id Dan temukan ribuan video Pembelajaran Sampai jumpa Sobat Adsen Salam Pintar Terima kasih Terima kasih.